Intro Polisi kembali menangkap seorang selebgram bernama Abdul Qadir. Ia diamankan diduga terkait penyalahgunaan narkoba. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kabit Humas Poldra Mitrojaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Ia menyebut Abdul Qadir diamankan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2021. Ya, Abdul Qadir. Ujar Yusri Yunus saat dihubungi wartawan Senin 1 Februari 2021. Abdul Qadir ditangkap di salah satu hotel di kawasan Pancoran. Ketangkapannya di kamar Hotel C, Pancoran tanggal 27 kemarin, kata Yusri Yunus lagi. Abdul Qadir diduga ditangkap usai menggunakan narkoba. Namun polisi belum mengungkap jenis narkoba apa yang digunakannya. Dugaan itu diperkuat dengan hasil tes urin AKK, usai diamankan. Positif metamvitamin atau sabu, kata Yusri. Tak sendiri, AKK ditangkap bersama teman-temannya yang berinisial F. Kedua pelaku diduga baru selesai mengkonsumsi sabu saat ditangkap. Rencananya, polisi akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan AKK hari ini. Tak sendiri, Abdul Qadir diamankan bersama temannya saat dites urin, keduanya positif sabu. Tersangka AKK bersama temannya inisial F, laki-laki, positif metamvitamin atau sabu-sabu, pungkas Yusri Yunus. Abdul Qadir adalah seorang selebgram dengan 1,7 juta followers. Ia berteman dengan Keanu AGL hingga Rekalvenia. Ia berteman dengan Keanu AGL hingga Rekalvenia.